Go Buster! Ini sungguh hari yang indah. Sepertinya Buster merasa agak kepanasan. Hei, lihat! Skull punya ide bagus. Sebuah es krim akan membuatmu dingin, Buster. Dan ini terlihat enak dan lezat. Apa kau dengar itu, Buster? Itu terdengar seperti... Iggy Citruk Es Krim! Hai, Iggy! Buster ingin sebuah es krim. Lihat semua rasa yang berbeda ini. Kutir coklat, taburan vanila, tiga tumpuk es krim, sirup raspberry, strawberry dan vanila dengan saus coklat. Sepertinya Buster sudah menentukan pilihan. Wow, terima kasih, Iggy. Ups, itu cepat sekali, Buster. Kau suka itu ya? Sudah tambah satu lagi. Oh, hai, Digger. Dia mengantri untuk mendapatkan es krim. Satu es krim segera datang. Buster! Buster, kau sungguh mau es krim ketiga. Bukan kau saja yang ingin es krim, Buster. Hmm, lezat. Es krim vanila dengan keping coklat. Antriannya makin panjang. Dan Buster ingin es krim keempat. Lezat ada cherry di atas es krim ini. Baiklah, Buster. Menurutku kau sudah makan banyak es krim. Digger dan Billy menantikan es krim mereka dengan sabar. Dan kau serakah. Sepertinya Iggy sudah tidak tahan dengan perbuatan Buster. Hah, kau mau es krim lagi, Buster? Ini dia. Hah, lihat. Itu Buster si es krim. Tapi es krim itu jelas kurang taburan. Keping coklat enak. Dan sebuah cherry. Lezat! Hah, itu jelas meninginkan Buster. Hah, Billy suka cherry itu. Dan Digger menyendok penuh pucuk es krimnya. Es krim Buster ini sangat lezat. Aku yakin Buster akan berpikir ulang sebelum menjadi serakah lagi. Terima kasih, Iggy, atas semua es krim nikmat ini. Rasa es krim ini sungguh lezat seperti tampilannya. Hai, Digger. Apa yang dia lakukan? Ah, dia membangun menara Skittle. Kerja bagus, Digger. Menara itu tampak hebat. Oh, lihat. Itu Buster sedang bermain dengan bolanya. Hai, Buster. Hati-hati menendang bola itu. Agar tidak... Oh, tidak. Kau merobohkan menara Skittle, Digger. Oh-oh. Buster tampaknya punya ide. Digger mungkin tidak akan suka ini. Buster pun berjalan lagi. Buster sangat senang. Tembakan bagus, Buster. Tetapi semoga Digger tidak terlalu sedih karena kau merobohkan menaranya. Kau siap untuk ketiga kalinya? Lihat, Scout melaju menuju menara Skittle. Oh, tidak. Awas, Scout. Lihat akibat ulahmu, Buster. Scout terperangkap. Kau harus pergi dan cepat mencari bantuan. Tenanglah, Scout. Buster sudah pergi mencari bantuan. Ini dia datang. Dia membawa Digger. Digger tampak kesal karena Buster menghancurkan menaranya. Tetapi setidaknya dia di sini untuk membantu. Lihat, Scout bebas lagi. Syukurlah. Sekarang kalian lebih baik kembali membangun ulang menara itu. Jika kalian bekerja sama, itu akan cepat selesai. Benar begitu, Buster. Angkat. Bagus, Digger. Itu menara pertama. Ayo, Buster. Tambahkan sedikit kekuatan. Buster sepertinya agak lelah. Buster, tidak ada waktu untuk bersantai. Masih ada tugas yang harus diselesaikan. Ayo teruskan. Nah, begitu. Bagus seperti baru. Kerja bagus semuanya. Tidak, Buster. Jangan bermain Skittle dengan bolamu lagi. Hai, Buster. Hai juga, Digger. Kalian membangun istana pasir yang besar sekali. Oh, itu Sandy si camar. Hati-hati, Sandy. Jangan berdiri di istana pasir atau kawakan. Ya ampun. Digger dan Buster yang malang. Pergilah, Sandy. Burung usil. Apa yang kau lihat, Buster? Oh, bentuk merah yang menyembul dari pasir. Aku penasaran apa itu. Kerja bagus, Digger. Itu segitiga. Bukankah itu keren? Dan lihat, Sandy juga menemukan bentuk berwarna kuning. Itu lingkaran. Sandy, bentuk apa lagi yang bisa kau temukan? Ada satu lagi di sini. Yang ini biru. Ayo cepat, gali. Itu persegi. Punya empat sisi. Wow, ada begitu banyak bentuk. Segi tiga. Lingkaran. Persegi panjang. Segi enam. Sandy, tunggu. Jangan. Oh, ya ampun. Tunggu. Buster tampaknya punya ide. Buster dan Digger mengumpulkan semua bentuk itu. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan dengan itu semua. Mereka menyusunnya. Sepertinya mereka membangun menara. Satu balok lagi untuk puncaknya. Benar begitu, Buster. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sempurna. Wow, Buster dan Digger sudah membuat menara dari bentuk-bentuk itu. Sungguh ide brilian. Sekarang mereka bisa membangun lagi istana pasir mereka. Dan lihat, Sandy bisa berdiri di sana tanpa takut merusaknya. Kerja bagus, Buster. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Digger. Selamat pagi, Buster. Oh, lihat foto-foto indahmu bersama ibumu. Bukankah bagus jika kau bisa memberikan hadiah untuk berterima kasih karena ibumu sangat luar biasa? Buster pun pergi memilih kado untuk ibunya. Oh, wow, apa ini? Ini mesin capit raksasa. Boneka beruang itu terlihat sempurna untuk ibumu. Sepertinya Buster akan mencoba memenangkannya. Cobalah, Buster. Kau pasti bisa. Mengatakan lebih mudah daripada melakukan. Kau menjatuhkannya, Buster. Hampir dapat. Itu dia. Bagus, Buster. Ibumu akan menyukainya. Oh, halo, Robin. Robin datang untuk membantu Buster mencari hadiah lain untuk ibu. Oh, sepertinya Robin melihat sesuatu. Apa itu, Robin? Oh, sebukit bunga yang cantik. Kerja bagus, Robin. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa diberikan Buster kepada ibunya. Lihat, ada balon. Cepat tangkap balon itu. Oh, kau kurang cepat, Buster. Balonnya terbang. Ayo, Robin. Kita tahu kau ahli menangkap balon. Bagus. Balon yang cantik sekali. Ada gambar tertawa di balon itu. Terima kasih telah membantu. Sampai jumpa, Robin. Lihat di depanmu, Buster. Itu ibumu. Oh, Buster sangat gembira melihat ibunya. Dan ibunya senang dengan hadiah istimewa itu. Oh, hari yang sangat menyenangkan bagi Buster. Ibu benar-benar yang terbaik. Halo, Tony. Hmm, Tony sepertinya tidak memperhatikan jalan. Oh, lihat. Itu Frankie si katak. Dia datang untuk menyapa. Hati-hati, Tony. Ah, hampir saja. Oh, tidak. Sepertinya Tony kehilangan beberapa paketnya. Lain kali kau harus berhati-hati, Frankie. Tony hampir menabrakmu. Haha, katak yang usil. Lihat. Tony meninggalkan beberapa kargonya. Ini sebotol busa mandi. Sepertinya Frankie punya ide hebat. Haha, lihat dia pergi. Sekarang kau berguling kemana? Ada banyak gelembung keluar dari botol itu. Hei, lihat. Itu Buster si Buzz. Sepertinya Buster ingin melihat kemana Frankie pergi. Sekarang gelembungnya makin banyak. Sepertinya kau dapat kacamata gelembung, Buster. Hai, Scout. Kenapa kau tidak bergabung juga dalam petualangan gelembung ini? Scout ingin bermain dengan gelembung-gelembung itu. Gelembungnya terbang kemana-mana. Oh, aku suka topimu, Scout. Haha, kau terlihat lucu dengan kumis itu, Buster. Frankie mungkin menuju danau itu. Katak usil ini tampaknya punya ide. Dia melaju menuju danau. Lihat dia. Gelembung-gelembung di mana-mana. Wow, dia membuat bak mandi berbusa. Lihat semua gelembung-gelembung itu. Ayo, Buster dan Scout, lompatlah. Mereka sangat bersenang-senang bermain gelembung. Haha, sepertinya Frankie adalah kapten gelembung dari Danau Gelembung. Sambutlah, Scout, dengan gelembung raksasa. Begitu banyak gelembung di mana-mana. Oh, di mana perginya Frankie? Itu dia. Saatnya kita pergi. Sampai jumpa Frankie. Terima kasih atas petualangan gelembungnya. Hei, Buster. Poster hiu milikmu itu bagus sekali. Oh, Buster terlihat sangat lelah. Aku penasaran apa yang ada di dalam mimpinya. Apa ini? Sirip. Karang. Oh, wow. Buster. Kau sepertinya ada di bawah laut. Lihat perginya Buster. Lautan adalah taman bermain barunya. Indah bukan? Ayo, Buster. Ayo, Buster. Melompatlah ke udara. Ini sangat menyenangkan. Tunggu, apa itu? Itu ikan raksasa. Cepat, Buster sembunyi. Oh, lihat. Dia sama sekali tidak besar. Dia mungil. Tidak apa-apa, Buster. Tak perlu khawatir. Tetapi apa itu? Itu Shamsi hiu. Lihat gigi-gigi tajam itu. Sembunyi, Buster. Cepat. Oh, tidak. Buster membuat ikan kecil itu berputar dan sekarang menuju hiu itu. Shamsi hiu sangat ingin memiliki teman. Tetapi semuanya takut padanya. Cepat, ikan-ikan kecil. Bersembunyilah di samping Buster. Tunggu. Hiu itu terlihat sedih. Sangat sedih. Kau tahu, Buster? Sepertinya Shamsi kesepian. Dia hanya mencoba ramah. Dia tidak punya teman. Benar, Buster. Pergi dan sapalah dia. Benar, kan? Dia hanya ingin teman bermain. Buster dan Shamsi sangat bersenang-senang. Lautan sangat cocok untuk main gejar-gejaran dan mendapat teman baru. Lihat mereka. Oh, Buster terbangun. Itu tadi cuma mimpi. Sekarang kau tidak punya sirip lagi, Buster. Kau kembali menjadi bus. Sungguh petualangan bawah laut yang menyenangkan. Hai, Buster. Dia akan berjalan-jalan dengan Scout. Lihat, itu Tony si truk pengiriman. Sepertinya Scout dan Buster akan mengikuti Tony untuk melihat ke mana tujuannya hari ini. Mereka bersenang-senang bersama. Haha, Scout yang konyol. Buster tidak memperhatikan jalan. Hati-hati, Buster. Hampir saja. Perhatikan, Buster. Kau hampir menabrak bagian belakang Tony. Oh, lihat. Ada lubang di jalan. Dan Tony berjalan ke sana. Oh, tidak. Lubang jalan itu membuat pintu Tony terbuka. Hati-hati, Buster dan Scout. Sepertinya beberapa kotak itu akan terjatuh. Kotak-kotak itu mulai melayang dan jatuh ke jalan. Sepertinya Tony tidak menyadari hal itu. Dan satu kotak lagi hampir terjatuh. Wow, kau cepat tanggap, Buster. Tangkapan bagus. Satu kotak lagi datang. Bagus, Scout. Kerja bagus. Oh, tidak. Hati-hati, Scout. Scout kehilangan kendali dan tergelincir di jalan. Kotak yang dia pegang melayang ke pohon itu. Oh, lihat. Tony harus berhenti di lampu lalu lintas itu. Ini bisa memberimu waktu. Cepat, Buster. Waktu kita untuk mengembalikan kotak-kotak itu sangat singkat. Ide bagus, Buster. Kini kau hanya harus memikirkan cara menaruh kotak-kotak itu kembali ke tempat asalnya. Scout tampaknya punya ide. Kerja bagus, Scout. Kau bisa memakai papan kayu itu sebagai lereng. Benar begitu. Tempat bagus untuk memuat kotak-kotak itu. Kerja sama yang bagus. Sekarang kau bisa menutup pintunya, Buster. Tepat waktu untuk lampu hijau. Tony pun pergi. Sepertinya dia tak akan tahu kejadian ini. Hampir saja dia hilangkan semua kotaknya. Kerja bagus, Buster. Kerja bagus. Itu Buster dan Scout. Mereka bersenang-senang bermain di genangan berlumpur. Tetapi, oh tidak. Scout yang malang merasa sakit. Oh, tidak apa-apa. Mereka bisa bermain bersama lagi besok. Sekarang Buster masuk ke dalam dan mengambil kudapan. Tetapi, astaga. Dia tidak mencuci rodanya yang berlumpur sebelum makan apel itu. Itu tidak bersih. Dan jejak roda berlumpurnya ada di mana-mana. Ya ampun. Keesokan paginya, ibu datang untuk membangunkan Buster. Tetapi, oh tidak. Buster terlihat kurang sehat. Buster yang malang. Wow, suhu tubuhnya tinggi. Dia harus tinggal di rumah hari ini agar kondisinya membaik. Sekarang saatnya minum obat. Buster tidak suka obat itu. Tetapi, ibu tahu itu akan menyembuhkannya. Nah, itu tidak terlalu buruk. Sekarang Buster harus beristirahat yang cukup. Keesokan paginya, Buster merasa jauh lebih baik. Scout juga merasa baik. Mereka bisa pergi keluar dan bermain lagi. Tetapi tunggu. Ibu bilang mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak sakit lagi. Kerja bagus semuanya. Tunggu. Ibu punya ide bagus. Mereka juga bisa memakai masker wajah, jadi mereka tidak jatuh sakit. Nah. Sekarang Buster dan Scout siap bermain di luar dengan aman. Sekarang mereka sangat senang karena sudah sehat kembali. Buster, Scout, Bandit, dan Ash sedang balapan mobil. Buster dan Bandit bersaing ketat. Tetapi Scout memimpin di depan. Wush! Scout menang! Bagus, Scout. Dia benar-benar sangat cepat. Suara bising apa itu? Petir? Oh tidak! Ada badai! Mereka harus bertenduh. Kalau tidak, mereka akan basah. Wow! Hampir saja. Teman-teman Ash hampir terkena lumpur karena Ash meluncur kegenangan itu. Tunggu sebentar. Buster mendapat ide. Wush! Meluncur melalui genangan lumpur itu sangat menyenangkan. Mereka bisa berlomba untuk melihat siapa yang meluncur paling jauh. Ide brilian! Bandit yang akan pertama meluncur. Swish! Dia meluncur cepat kegenangan. Tetapi Scout merasa bisa meluncur lebih baik. Bram! Bram! Wah! Scout meluncur lebih jauh daripada Bandit. Sekarang giliran Ash. Dia sangat mengungil berputar-putar sampai pusing. Tetapi dia yang paling jauh meluncur. Terakhir, Buster. Wush! Oh-oh! Oh-oh! Dia meluncur tidak terkendali. Wow! Ups! Buster membercikan lumpur pada ibu. Sepertinya sudah saatnya semua kendaraan pulang. Mereka segera kembali ke rumah Buster. Tetapi tunggu. Mereka tidak bisa masuk sebelum membersihkan diri. Ibu akan menggunakan selang air untuk membersihkan lumpurnya. Splish! Splosh! Nah, sekarang mereka berempat bersih lagi. Bagaimanapun juga, lomba meluncur itu sangat seru. Buster dan Ayah Bus berjalan-jalan keluar di taman. Oh-oh! Hati-hati, Ayah. Mereka akan bermain sepak bola bersama. Ini saatnya menendang. Buster mengoper bola itu dan... Oh-oh! Sepertinya Ayah kurang ahli memainkan ini. Tetapi Buster menunjukkan caranya. Saatnya tendangan penalti. Buster menendang dan gol! Oh tidak! Ayah Bus, kau tak apa? Hiuh, dia baik-baik saja. Sekarang giliran Buster menjaga gawang. Ayah tampak serius. Ups, bolanya melambung, melayang di udara. Oh, lihat. Itu Ash dan ibu mobil damkar. Buster mengajak mereka untuk bermain bersama. Ide bagus, Buster. Pertandingan bus lawan mobil damkar. Ayo mulai! Buster mendapat bolanya. Ash berlari ke depan. Ibu menembak ke gawang dan... Meleset. Ups! Sepertinya Buster punya ide lain. Aku ingin tahu apa idenya. Ash dan Buster menjadi satu tim. Sekarang pertandingannya anak-anak lawan orang tua. Siapa yang akan menang? Ash mulai. Ayah mendapat bola. Tapi Ash merebutnya. Dia mengopernya ke Buster. Dan Buster mencetak gol. Ayo, Buster! Kerjasama yang hebat semuanya. Mereka berdua sangat lelah saat ayah mengantarkan Buster pulang setelah bermain seru seharian. Oh, lihat. Itu ibu Bus. Buster melambaikan salam perpisahan ke ayah Bus. Tetapi tunggu. Buster memberikan bola itu ke ayah Bus. Ayah jelas perlu peringin tahu apa yang dipelajari Buster di sekolah hari ini. Wow, gunung berapi. Mereka akan melakukan eksperimen dan guru menunjukkan apa yang harus mereka lakukan. Pertama, satu sendok soda kue. Lalu tiga tetes pewarna makanan. Lalu sedikit cukah untuk membuatnya bergelembung. Wow, itu seperti gunung berapi yang meletus. Bukankah itu keren? Semua siswa sangat tertarik. Mereka akan melakukan eksperimen sendiri tanpa bantuan. Berantakan sekali. Bandit sepertinya mengacau. Oh, tidak. Scout juga tidak melakukannya dengan benar. Mungkin Buster bisa. Buster juga sama berantakannya dengan yang lain. Kenapa gagal? Apa Ash berhasil? Buster akan memeriksanya. Ash masih memasukkan bahan-bahannya. Wow, ini berhasil. Kerja bagus, Ash. Tetapi bagaimana Ash bisa berhasil sementara yang lainnya gagal? Oh, Ash mengikuti instruksi di papan tulis. Ide yang hebat. Guru sangat bangga pada Ash. Sekarang yang lain akan mencoba lagi. Tetapi mereka mengecek instruksinya terlebih dahulu. Satu sendok soda kue. Lalu tiga tetes pewarna makanan. Lalu sedikit cuka untuk membuatnya bergelembung. Hore, berhasil. Gunung berhapinya bergelembung. Terlihat keren, bukan? Kerja bagus semuanya. Menakjubkan hasil yang didapatkan saat kau mengikuti instruksi. Guru sangat bangga pada semua siswa. Lihat semua daun berguguran dari pohonnya. Apa ini? Sepertinya Scout punya ide permainan. Oh, Scout ingin bermain petak umpet. Sungguh ide yang hebat. Hitunglah Buster, sementara yang lain pergi bersembunyi. Tony si truck sedang bersembunyi di lumbung. Jessie si mobil jeep sedang bersembunyi di bawah kotak itu. Dikli si mobil keruk menggali lubang di belakang semak-semak itu. Cepat Scout, kau harus menemukan tempat persembunyian sebelum Buster selesai menghitung. Tetapi di mana? Tiga, dua, satu. Siap, aku datang. Di mana semua orang? Buster akan mencari. Apa ada yang bersembunyi di lumbung itu? Ya, kau menemukan Tony si truck, Buster. Bagaimana dengan kotak-kotak itu? Apa ada yang bersembunyi di sana? Sepertinya tidak. Tunggu sebentar. Apa kotak itu mengikutimu, Buster? Itu berarti? Ya, kau menemukan Jessie si mobil jeep. Kerja bagus. Bagaimana dengan semak-semak itu? Apa ada yang bersembunyi di sana? Lihat, itu Robin. Apa kau melihat itu? Jangan-jangan. Itu benar. Kau menemukan Dikli si mobil keruk. Hore! Kini tinggal Scout yang tersisa. Aku penasaran di mana dia bersembunyi. Tunggu. Apa kau memperhatikan tumbukan daun itu? Itu Scout. Kerja bagus, Buster. Kau menemukan semua tempat persembunyian teman-temannya. Bukankah itu seru? Hai, Buster. Oh, wow. Lihat itu, Buster. Kau di zaman koboy. Dan lihat topi koboymu. Itu pasti Sheriff dengan bintang emas berkilau-nya. Oh, lihat. Tali laso. Kerja bagus, Buster. Sekarang kau koboy sejati. Itu Terry. Angkat topi koboymu dan berikan salam. Tampaknya Terry tidak terlalu terkesan. Tunggu. Itu bus bandit. Apa yang ada di belakangnya? Sebuah karung. Sepertinya dia merampok toko permen. Sungguh jahat. Kau harus menghentikannya, Buster. Cepat, Buster. Dia kabur. Kejar dia. Bangun, Sheriff. Ada perampok yang kabur. Mereka berkejaran di samping rel kereta. Lebih cepat, Buster. Jangan biarkan bandit kabur. Wow, bandit melompat di depan suki si kereta. Tunggu keretanya lewat, kan? Dia pergi ke mana? Oh, tidak. Dia pergi ke arah lain. Itu licik. Kejar dia, Buster. Bandit mencoba melarikan diri dari Buster di ladang kaktus. Hati-hati, Buster. Itu sangat tajam. Kau hampir menangkapnya. Awas! Kau baik-baik saja, Buster. Oh, tidak. Kaktusnya melukai rodamu. Bandit berlari. Oh, tidak. Kau tidak akan bisa menangkapnya dengan roda kempes itu. Tunggu. Lasonya. Lempar lasomu, Buster. Satu, dua, tiga, lempar. Hebat, kau berhasil. Kau menangkap bandit. Dan ini dia, Sheriff Buster. Aku yakin dia sangat bersyukur. Nah, bandit pun masuk penjara seperti seharusnya. Oh, wow. Sheriff Buster. Itu tadi sungguh mimpi yang menarik. Selamat menyusuri jalan. Pasti yang Buster tiba. Aku menarik saran apa kelihatan yang menang. Tidak apaan reklana itu, Buster. Roda itu terlihat sangat mengkilap dan baru. Mungkin ini waktu yang tepat bagimu untuk mendapat roda baru, Buster. Ayo kita pergi. Lihat, itu Jesse di mobil jeep. Dari perlihatan kesedaran menaiki bukit. Buster, berada. Jesse yang melalui. Sepertinya ini membutuhkan pertolongan, Buster. Tampaknya roda-rodanya tidak mencetam jalan. Kau hampir santai, Jesse. Teruslah berusaha. Oh, Buster. Aku tahu kau ingin pergi dan mendapatkan roda itu. Tapi temanmu, Jesse itu tertolongan. Oh, tidak. Jesse tergulir-gulir. Kerja bagus, Buster. Dia kembali tempat di Jesse. Kau sangat baik. Tidak. Kau tidak diusaha untuk berubah Jesse. Berubahnya menariknya membutuhkan kembali cepat. Dia tidak mencetam jalan. Buster, cepat Buster. Kau hampir membantunya. Kalau akan beker saja, Jesse. Buster tidak mencetam jalan. Terus siap menghabis Buster. Terus siap mengobaknya. Agaknya mencetam jalan. Oh, tidak. Buster, saya tidak mencetam jalan. Buster, dia tidak akan bisa mencetam jalan. Ini bagus, Buster. Apa yang terjadi? Itu tadi hampir saja. Ya, bagus, Buster. Dan lihat. Ini roda baru di kilau. Yeay. Oh, Jesse yang melalui. Roda-rodanya terlihat kesakitan. Buster, sepertinya ada lebih membutuhkan roda baru itu daripada kau. Itu benar, Buster. Bagus. Jesse benar-benar berubah. Oh, lihat. Itu Buster, bus kuning favorit kita. Tapi tunggu. Kau tidak terlihat secerah dan sekuning biasanya. Oh, Buster. Menurutku kau butuh lapisan cat yang baru. Kau terlihat berantakan. Ide bagus. Pergi ke toko cat bisa jadi solusinya. Dia terlihat seperti pelanggan yang senang. Buster tidak sabar untuk mendapatkan lapisan cat kuning yang baru. Dia akan terlihat bagus seperti baru. Oh, ya ampun. Apa itu tadi? Itu membuatmu terkejut, bukan, Buster? Oh, tidak. Buster mencampur kaleng-kaleng catnya. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Apa itu akan jadi warna yang sepat? Ayo mulai, Buster. Lapisan baru kuning. Oh, tidak. Itu bukan kuning. Buster disemprot cat merah. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Lihatlah dirimu, Buster. Kau menjadi bus merah. Cepatlah kembali ke toko cat. Oh, ya ampun. Kau menjatuhkan semua cat itu. Bagaimana kau bisa membedakan warna-warnanya? Ini dia. Oh, tidak. Itu kurang tepat. Buster sekarang menjadi biru. Jessie terlihat sangat terkejut. Ya, itu karena kau sangat biru, Buster. Mungkin kali ini kau akan kembali menjadi kuning. Hmm, masih bukan kuning. Sekarang Buster menjadi hijau. Lihat betapa bingungnya, Tony. Yang keempat pasti beruntung. Tutuplah mata dan berharaplah menjadi Buster kuning. Oh, tidak. Jessie dan Scott masih belum bisa mengenalmu, Buster. Sekarang Buster menjadi merah jambung. Tunggu, Buster. Aku tidak yakin itu jawabannya. Haha, Buster Sibus berwarna pelangi. Aku ragu Robin suka itu. Cat mana yang bisa dipilih? Salah satu dari cat ini pasti kuning. Saatnya membuktikan. Yuh, ini dia. Itulah Buster Sibus yang kita semua tahu. Dengan cat kuning baru yang berkilau dan cerah. Sungguh petualangan warna yang seru. Terima kasih telah menonton.